Mungkinkah Peggy jadi tersangka lagi? Jadi tadi Pak Pedrik dan Pak Pedrik terutama sangat mungkin kan karena menurut Pak Pedrik ada peraturan Makam Agung atau PERMA tahun 2016 bahwa atas putusan para peradilan itu penyidik bisa atau mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan lagi untuk kasus serupa namun jangan lupa kalau membaca amar putusan memang harus jelas jadi begini di dalam putusan para peradilan atas nama Peggy Setiawan dengan pemohonnya Peggy Setiawan ini yaitu putusan nomor 10.pra tahun 2024 PN Bandung ini kan mengabulkan seluruhnya artinya petitum kami tim penasihat hukum Peggy Setiawan itu dikabulkan penetapan tersangka dibatalkan dikeluarkan dari tahanan dan penyidikannya dihentikan dan ada nomor 5 poin 5 dalam amar putusan ini dikatakan dinyatakan bahwa menetapkan menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon jadi apakah Peggy Setiawan ini bisa ditersangkakan lagi atau bisa jadi tersangka lagi setelah adanya putusan para peradilan ini kalau mengacu kepada poin 5 amar putusan para peradilan ini jelas tidak bisa karena sudah terkunci jadi tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan perkenaan dengan penetapan tersangka itu tidak sah silakan saja kalau tidak percaya penyidik melakukan penyidikan menetapkan tersangka Peggy Setiawan kemudian kami ajukan para peradilan menggunakan poin 5 amar putusan ini pasti dikabulkan lagi karena segala bentuk untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan ini dinyatakan tidak sah itu jadi yang tidak sah untuk penetapan tersangka ini adalah untuk Peggy Setiawan nah bagaimana kalau penyidikan kasus ini dibuka lagi atau dilanjutkan lagi untuk menetapkan tersangka yang lain atau Peggy Setiawan yang lain bagus kami dukung itu nah jadi ini boleh dilakukan atau dibuka lagi untuk penyidikan untuk menentaskan kasus Pina Eki ini tetapi bukan untuk menersangkakan Peggy Setiawan kemudian kami karena untuk menersangkakan Peggy Setiawan kemudian kami itu sudah terkunci dalam amar putusan nomor 5 nah untuk tersangka yang lain silakan makanya penyidik dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat kami minta kepada Bapak Kapolda Jawa Barat turun langsung bentuk tim khusus Bapak Kapolda ini kan mantan penyidik KPK punya integritas memahami ilmu kriminologi dibentuk Pak tim khusus kan banyak anak buah Bapak yang mantan penyidik KPK itu kan luar biasa Pak saya saya misalkan sebut ya Pak Irhami itu di mantan penyidik KPK yang ada di Baris Krim nah itu kan mantan penyidik KPK sama dengan Pak Ahmad Yagus itu luar biasa punya integritas bentuk gali motifnya bentuk tim khusus yang punya integritas gali motifnya karena pembunuhan pembunuhan berencana ini itu harus digali dari motif bagaimana kalau pembunuhan berencana kemudian motifnya digali lalu kapan perencanaan dilakukan berapa kali pertemuan siapa yang mengatur perannya apa peran-perannya ini tidak pernah terungkap dalam persidangan 8 Terpidana 2017 lalu nah sehingga putusan itu menurut kami itu hanya menyedangkan skenario menurut kami ya memang putusan itu dianggap benar sepanjang belum dibuktikan sebaliknya tetapi paling tidak informasi-informasi itu diambil oleh pemilik Polda untuk sebagai masukan kemudian ada dalam putusan itu ada CCTV yang belum dibuka kemudian ada handphone 6 handphone yang belum dibuka itu dijadikan sebagai petunjuk untuk dibuka alat-alat komunikasi percakapan elektronik itu untuk menemukan apakah ada motif di situ apakah ada ancaman di situ apakah ada sakit hati di situ ada misalkan handphonenya Vina kemudian handphonenya Eki juga tidak di situ kan ragu CCTV juga belum dibuka coba bayangkan misalkan CCTV dibuka bagus lah makanya disidik lagi buka CCTV-nya siapa tahu kemudian ternyata pelakunya itu berbeda dengan selama ini yang sudah disidangkan biarlah yang disidangkan ini mengajukan PK karena memang sudah putusan pengadilan itu itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih